Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita pergi kembali ya Pada pertemuan yang terakhir kali ini Dimana pertemuan terakhir kali ini Kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15 ya Ini materi yang terakhir Materi yang terakhir ini mengenai Tiga kata penting maaf, tolong, dan terima kasih ya Jadi tujuan dari materi ini yaitu Mampu memiliki tata krama yang baik Dalam interaksi dengan orang lain Dengan selalu membiasakan diri dengan kata Tolong, maaf, dan terima kasih Tapi sebelumnya Kita sama-sama membaca Basmalah terlebih dahulu Agar kegiatan kita Senantiasa diri doi oleh Allah SWT Dan ilmu yang kita pelajari Selalu bermanfaat Untuk kita semua Baik, Bismillahirrohmanirrohim Ini pemuka dari materi ini ya Persepsi ya Dari materi ini yaitu Sangat penting bagi setiap manusia Untuk mengucapkan Tiga kata penting ini ya Nah manfaat yang dirasakan Bukan hanya pada diri sendiri Namun orang lain Terus merasakan Nah seperti biasa Ini ada tayangan video atau film ya Mengenai tiga kata penting dalam kehidupan Sehari-hari Mari kita bisa Saksikan ya Bersama-sama Jangan dihabiskan ya Jangan dihabiskan ya Tadi katanya Bila kita minta sedikit Tahunnya dihabiskan Atau gak bisa Terima kasih 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 yang lebih mudah dari kita juga bahkan, untuk apa tujuannya untuk nantinya membiasakan kepada orang yang lebih mudah diantara kita juga agar bisa sepansantun kepada kita, belajarlah menghargai orang lain kalau kita pun ingin dihargai itulah ya karena ada kepatah ya, mulutmu harimaumu gitu kan, nah itu maknanya adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita lontarkan dari setiap lisan kita ini memang karena lidah itu kan tidak berturang bisa menyakiti orang lain bisa tadi menyinggung perasaan orang lain kita tidak tahu kan lawan bicara kita itu berperan atau enggak kan ya maknanya dengan kata-kata yang ini maaf, tolong menikmati sini itu bisa meredam ya segala hal-hal yang negatif itu alasan mengapa tiga kata ini harus diucapkan sesering mungkin apa ya, jadi yang pertama disini meminta tolong membuat orang lain merasa lebih dihargai dan dibutuhkan lalu yang kedua meminta tolong adalah salah satu cara menjalin interaksi dengan orang lain yang ketiga berterima kasih kepada orang lain membuat orang lain merasa dihargai dan yang keempat ini berterima kasih memicu orang lain untuk berbuat baik lagi lalu yang kelima meminta maaf dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain dan yang keenam meminta maaf dapat meredam amarah dan egois apapun alasannya ini ya ini nantinya kan sifat positif semua jadi dari minta tolong kita merasa dihargai yang seperti Bapak bilang merasa ada interaksi juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain yang lebih baik lagi lalu dengan berterima kasih ini kan orang lain merasa ada hutang budi kepada kita sehingga ingin membalas budi itu pasti ada aja karena orang lain yang akhirnya bahkan sudah lama dengan kita kita berjumpa lagi karena merasa hutang budi kepada kita akhirnya kita melakukan hal-hal yang bahkan lebih dari apa yang telah kita lakukan kepada orang tersebut bahkan dengan kita sering meminta maaf kepada orang lain ya itu tidak menyinggung tadi ya tidak akan baperan orang itu sehingga meniminalisir bosul dan apalagi orang-orang yang tidak suka kepada kita itu kan banyak diantara kita juga kalau di depan kita bermuka manis tapi di belakang kita ternyata bermuka dua kan gitu ya ada banyak lah macam-macam pribadi orang ya yang cukup setidaknya kita cukup tahu aja gitu kan itu yang makanya kita coba menghargai orang lain dengan sering mengucapkan tiga kata ini ya untuk sesama dan menjalin hubungan yang baik kepada orang lain ya baik itu saja mungkin materi yang dapat mas sampaikan terima kasih mohon maaf ya untuk pertemuan terakhir ini kita bisa interaksi langsung ya silahkan bila ada pertanyaan atau yang mau disampaikan kita bisa biar WA Group saja bisa juga komentar di Youtube Bapak ini di video ini nanti insya Allah ya akan Bapak respon oke setelah lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya Bapak tutup ya pertemuan kali ini dengan sama-sama bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin setelah lagi terima kasih di akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh